cewekku ditikung sama pemain persija, akhirnya aku benci sama persija kembali lagi di konten kita, brand official, kali ini kita mau review penyanyi muda terbakat dia itu asalnya asli dari Surabaya, bahasa Surabayanya dia itu sangat kenta banget juga, pasih banget kalau ngomong jancok ya jancok, dia diantara saudara-saudaranya, dia itu pasih banget bahasa Jawanya Surabaya mau tau kita siapa? penasaran kan? langsung aja kita review Dul Jailani jadi, coba kita lihat ya, videonya saya kan juga producer juga di salah satu station radio di Surabaya dia kemarin sempet live video juga sama penyiar saya dan tuh katanya, ini kalau pakai bahasa Jawanya nggak apa-apa oh malah enak gitu ini jalan aja berarti oh iya, loh, jalan nggak apa-apa, aku tambah penak tambah seneng aja sama penonton ganti oke emang katanya, katanya selama dia WFH, itu ya kayak baca buku, dia kemudian baca buku, katanya main game juga kegiatan selama WFH ya paling baca buku, terus main game, duluan game biasa, nonton film terus ya, nonton-nonton aja sih, bikin-bikin musik, bikin-bikin musik, bikin-bikin demo terus mempelajari hal yang baru, mempelajari hal yang baru mantap lah, misalkan kayak apa ya, belajar masak, pokoknya belajar yang belum pernah dipelajarin sebelumnya ini katanya dulu tuh, kalau pergi ke Surabaya itu selalu makan lontong balap itu lontong balapnya, cak cak siapa, lupa lu, cak siapa iya, kesukaan ayamu juga kan, lontong balapnya si iya, siapa tuh? cak Andut, Ranggar cak Andut, Ranggar lupanya Pak Andut tuh jadi, ini sebenernya, mau, apa, ini tuh juga cerita katanya, awal ceritanya lagu Tiara itu dia sempet buat beberapa lagu nanti lihat aja videonya, buat beberapa lagu dan itu lagu lamanya dia udah sempet buat liriknya tapi belum sempet dikasih kayak arasmen, kayak apa namanya musiknya gitu cuman buat liriknya aja, nanti lihat aja videonya disini waktu aku ditanteng di Idol itu dulu bikin lagu spontan aku langsung apa ya, otomatis langsung inget stok-stok lama laguku stok-stok laguku yang emang udah jadi cuma belum ada riknya gitu ya emang kebetulan aku punya lagu yang bernada trus pas ada Tiara ya kan disuruh bikin lagu tentang Tiara ya awis ya, berarti ya tak puji-puji aja, masa aku jelek-jelekin nah akhirnya ya, akhirnya ya aku pikir aja dari kayak gak asal nah andainya sih udah ada di otakku lama lama, cuma pas di Idol itu baru keluar balik-baliknya Tiara, sejak pertama kita bertemu kau tebarkan Rino dalam kalbu nah pas dimau masuk ref, aku deg-degan itu ini apa ya nyambung, ini nyambung kemana ya untung aku langsung inget lagunya Beatles yang ini while my guitar gently whips i don't, i don't know how aku langsung inget langsung tak tembak karena cal-canti jadi waktu aku ditantang itu otakku langsung muter langsung lagu apa ya lagu ya lagu apa ya ini alhamdulillah jadilah lagu itu oke dan tiba-tiba banyak yang suka juga cerita juga katanya dulu ini ini dulu pernah punya cewek dan ceweknya itu anak direbut anak Persija Persatuan Sepak Bola Jakarta akhirnya pindah dong pindah haluan dong jadi dulu pindah suka sama Persatuan Sepak Bola Surabaya Persebaya jadi semenjak pacarnya dulu ini direbut sama pemain Sepak Bola Persija akhirnya dia tidak suka dengan ini Sepak Bola Persija ini tapi waktu yang ke Persebaya tuh deket banget sama bonek-bonek ya Dul ya kayak ngerasa iya soalnya aku punya cerita dulu aku deketin cewek gitu ya terus cewekku ditikung cewekku ditikung sama pemain Persija akhirnya aku benci sama Persija waww akhirnya aku memang ada cerita ya pindah ke bonek akhirnya langsung langsung aku setiap Persebaya nonton sampe sekarang pasti nonton terus pasti teriak kalau gold pasti teriak terus mantap mantap tadi ya Persija cuma begitu ada yang ngerabut cewek lu tuh pindah yang lain itu apa namanya dia juga suka ini live ik live ik live ik sendiri sama follow followersnya itu suka dongeng gitu loh dia nanti di live videonya lucu banget pokoknya suka dongeng terus katanya kalau followersnya apa minta dia nyanyi gitu terus nyanyi nih bang nanti dia nyanyi dia suka dongeng-dongeng gitu lucu banget sih kalau misalnya ada raja yang selalu tidak kunci karena tentunya ya si usari tidak kuat saat ia berperang ia hanya tentu lalu musuhnya kalah tiba-tiba datang musuh selanjutnya dengan kenderaan perang tung-tung-tung-tung-tung lalu ia tentu lucu pokoknya kenderaannya musuhnya ambruk tapi tapi anehnya ini apa namanya kayak followers ya namanya followers ya mintanya aneh-aneh nanyain bang du kenapa itu rambutnya kok gak disember padahal kan udah disember netizen netizennya kayak gini di jalan live ig itu dia ceritain kayak buku-bukunya dia yang di koleksi bukunya dia terus banyak sih koleksi-koleksinya dia disebutin semua ini terus dia cerita juga sama tiara juga buku yang udah dia baca dia cerita ke tiara yang ini Kahil Gibran Kahil Gibran ini banyak banget aku suka sekali sama puisi-puisinya bahkan ada yang aku underline-underline kalau cocok buat literat lagu ini Kahil Gibran yang aku bicara perihal cinta mungkin kamu juga bisa harus baca ini tiara buat kosa biar kosa katamu tambah biar kamu terus disini ada buku Layla Masnun kamu tau gak Layla Masnun apa Layla Masnun kamu tau gak pernah dengar cuman aku bukan ini sih kayak penggemar buku jadi aku gak terlalu hafal Layla Masnun ini menceritakan tentang Kais yang sangat mencintainya mencintai Layla dengan setengah mati cuma sayangnya harus berpisah ya dan disini banyak puisi-puisi banyak banyak sekali puisi-puisi disini yang bisa aku bikin lirik dan salah satu lagu tiara itu ada yang aku ambil dari sini liriknya cuma aku lupa yang mana aku lupa yang mana dan ini buku tentang apa ya buku tentang mencintai seseorang namun cintanya itu diaplikasikan kepada Tuhan gitu ya buku-buku yang sangat sofistik buku-buku yang sangat sofistik jadi walaupun dia terpisah dia tetap mencintainya dalam diam gitu ya dan dia berdoa sama Tuhan dan akhirnya tapi sayangnya dua pasangan ini meninggal kedua pasangan ini meninggal cuma akhirnya dipertemukan di surga di kisah ini Romeo dan Juliet kamu udah bacain nih pasti sering denger dong kamu aku tau filmnya aja sih filmnya aku suka bukunya disini banyak banget kisah-kisah yang yang menginspirasi tentang Romeo dan Juliet terus kadang-kadang juga aku jadiin lagu dan banyak banget puisi-puisi Shakespeare yang yang bagus lah ini kemarin juga apa du kan live IG juga apa sama Tiara live IG pertama kali expressnya du itu katanya bingung mau ngomong apa adanya grogi kayaknya terus nanyain katanya udah katanya sakit udah minum obat belum halo hai kabar kamu Tiara kabar apa baik pertama kali ya kita live ini ya kamu sampai dia nanya apa papa mama di mana ada ya kalau di kamar sama adik aku biasanya terjemur berapa sih kamu berapa biasanya terjemur berapa enggak tentu sih tapi kemarin jam 2 masih bangun kemarin jam 2 masih DM iya aku akhir-akhir ini eh geradang enggak tahu masih flu masih flu masih minum obat udah apa rinos apa iya sih sama vitamin juga vitamin C iya ini kita kayak video kalau dulu ada yang komen gitu ya lu iya yaudah deh jangan lama-lama aku malu aku hanya berhenti oke udah gitu aja udah gitu aja udah gitu aja video dari saya like, komen, dan share dikasih dikasih Terima kasih.